Kecamatan Karangasem berhasil menjadi juara umum pekan olahraga Kabupaten PORKAP Karangasem 2018. PORKAP menjadi ajang seleksi atlet dan pembentukan tim bayangan persiapan PORPROP Bali 2019 yang akan digelar di Tabanan. PORKAP Karangasem 2018 yang mulai digelar Jumat 15 September di Gor Gunung Agung dan diikuti 1.227 atlet berasal dari 8 kecamatan sekabupaten Karangasem. PORKAP tersebut mempertandingkan 12 cabang olahraga yaitu voli, atletik, catur, panjat tebing, balap sepeda, dansa, tenis beja, bulu tangkis, panahan, silat, karate, dan pentik. Setelah bertanding selama 4 hari, PORKAP Karangasem secara resmi ditutup oleh staf ahli bupati Iwayan Sutapa. Juara umum pertama PORKAP adalah kecamatan Karangasem yang disusul posisi kedua kecamatan Abang dan posisi ketiga kecamatan Bebandem. Para juara berhak atas piala dan uang pemindaan dengan besaran masing-masing juara umum pertama 15 juta rupiah. Juara kedua 7,5 juta rupiah dan juara ketiga 5 juta rupiah. Kecamatan lainnya juga mendapatkan uang pemindaan sebesar 2,5 juta rupiah. Memang disini kita kombinasikan, jadi yang pertama utamanya adalah intinya kita adalah penjaringan atlet untuk kita membentuk satu tim bayangan untuk PORKAP 2019. Nah di samping itu juga, jadi kami atau kita memberikan juga kesempatan sebagai atlet-atlet untuk pemindaan sehingga tidak sepenuhnya. Oleh karena itulah ya cukup banyak lah atlet-atlet yang mengikuti bidang ini. Sementara Ketua Koni Karangasem, Hiday Suhadi menyatakan PORKAP ini menjadi ajang seleksi bibit atlet pemula yang akan dipersiapkan mengikuti PORKAP Bali 2019 di Tabanan. Selain itu PORKAP ini dijadikan pembentukan tim bayangan untuk PORKAP. Semua cabor yang dipertandingkan dalam PORKAP ini merupakan cabor yang berpeluang meraih medali di PORKAP Bali nanti. Di PORKAP Bali 2017 lalu, Kabupaten Karangasem berhasil meraih posisi ketujuh. Dalam ajang PORKAP 2019 di Tabanan nanti, Kabupaten Karangasem bertekad meningkatkan prestasi. Terima kasih ya, jadi perlu saya sampaikan. Jadi kaitan dengan Pekan Olahraga Bupaten tahun 2018 ini, jadi mungkin yang paling cukup banyak ya cabor yang kita pertandingkan. Jadi mengapa ada dasarnya? Satu, jadi kita memang mendorong semua cabang olahraga yang punya potensi. Karena ini bagian dari regulasi untuk, pertama adalah persiapan Pekan Olahraga Provinsi 2019 di Tabanan. Kemudian ini sebagai ajang untuk pembuktian dari masalah cabor kaitan dengan dana pembinaan yang ada secara menyeluruh di kecamatan. Nah itu bagian regulasi untuk menentukan tim bayangan nantinya. Itu harapan kami dengan adanya Pekan Olahraga Kabupaten ini, tentu akan muncul bibit-bibit baru. Selain juga yang memang sudah kita promosikan untuk besok tampil di PORKAP 2019. PORKAP ini secara rutin digelar setiap 2 tahun untuk persiapan PORKAP ke depan. Jumlah cabor yang dipertandingkan dalam PORKAP kali ini ditambah. Selain PORKAP, berbagai kejuaraan tetap digelar sebagai ajang mengasah kemampuan para atlet.